Dimana sih tempat nonton anime yang paling bagus, disini gue gak di endorse atau sebagainya, gue mau ngasih tau cuma berdasarkan pengalaman gue aja. Sebenernya ada banyak tempat buat nonton anime yang legal kayak di Muse Indonesia, Aniwon Asia, dan Beast Station. Tapi kalau nonton kayak di Youtube gitu kan animenya ini pasti terbatas, dan juga terhalang sensor jadi gak enak banget buat ditonton. Di sisi lain, untuk masalah update di tempat legal tentunya sangat cepat, tapi buat kualitasnya ini mentok di 720, mungkin ada yang 1080. Berbeda dengan web bajakan, yang anime apa aja itu pasti ada, mereka gak butuh yang namanya lisensi, ya karena bajakan. Untuk webnya sendiri itu cukup banyak ya, bukan berarti gue ngasih kalian buat nonton bajakan ya, bukan coy. Kalian usahakan nonton di tempat legal kalau ada anime yang kalian cari, kalau gak ada yang mau bagaimana lagi coy, terpaksa nonton bajakan ya kan. Oke webnya sendiri ada nonton anime ID, Kusonime, dan Otakudesu. Yang lainnya juga masih banyak coy, kayak Asami Hada, Anoboy, dan Hunter Sekai. Cuma ya, banyak iklan judi online coy. Untuk kelengkapan sendiri, web paling lengkap itu animenya ada di Kusonime. Di sana juga gak ada iklan yang mengganggu, ketika webnya ini dibuka itu bersih banget coy. Mereka cuma ngandalin dari shortlink sama donasi dari para penggemar doang. Kusonime ini web terbaik coy buat kalian timbats yang nyari anime WD atau resolusi tinggi. Untuk update yang paling cepat itu ada di nonton anime ID. Pas animenya ini selesai tayang di Jepang, mungkin butuh sekitar 30 menit sampai 1 jam aja udah ada versi subtitle Indonesianya. Cuma ya, keterbatasan web ini tuh sama kayak di Muse Indonesia coy. Resolusinya ini mentok di 720p doang. Web ini cocok buat kalian yang gak sabaran ya kan. Untuk web sisanya yang gue sebut tadi, mereka nunggu pasti blu-ray disnya dulu coy. Baru mereka rilis versi subtitle Indonesianya di web mereka. Biasanya itu butuh beberapa jam atau bahkan ada yang hitung hari, baru mereka rilis. Bukan berarti mereka malas atau apa. Ya, emang gitu coy. Kalau mau nonton gratisan dengan kualitas tinggi, kudus sabar dulu.